Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Warta Kayong Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat kami berdiri pada tahun 2012 bergerak di bidang multimedia kemudian di bidang desain, penelitian selain itu kami bergerak di bidang penelitian sejarah dan penggalian maka dari itu yang kami usulkan pada kali ini adalah program repatriasi dan restorasi dari data-data sejarah baik yang ada di Museum Leiden maupun yang ada di ANRI Asit Nasional Republik Indonesia ataupun di beberapa museum yang ada di beberapa tempat yang berkaitan dengan Kabupaten Kayong Utara yang dimana pada masa lampau Kabupaten Kayong Utara ini dulunya adalah sebuah kerajaan yang tertua di Kalimantan Barat yang pada saat itu disebut sebagai kerajaan Tanjung Pura kerajaan Tanjung Pura di masa Singasari disebut juga sebagai Bakulapura nah dimana dalam kitab negara kertagama kerajaan Tanjung Pura ini sering disebut-sebut sebagai salah satu daerah taklukan atau bawahan dari Majapahit dimana dalam sumpah Gajah Mada disebutkan bahwa ada beberapa daerah termasuk Tanjung Pura atau Tanjung Negara nah ini pusatnya ada di sekarang yang disebut sebagai Kabupaten Kayong Utara tepatnya yaitu di Ibu Kota Sukadana dan Sukadana itu sendiri juga sebuah kota yang dulunya adalah sebuah bagian daripada wilayah kerajaan Tanjung Pura yang menjadi penting di masa Singasari dan juga Majapahit Sukadana sendiri adalah berarti tempat yang menyenangkan artinya sukah dan dana arti katanya sukah dan dana sukah adalah sebuah tempat yang indah kemudian dana adalah surgawi jadi bisa diartikan bahwa Sukadana itu adalah tempat yang menyenangkan dimana nama Sukadana ini disematkan ketika masa berdirinya Singasari Sukadana sebagai Ibu Kota dari Bakulapura dan Bakulapura adalah bagian dari kerajaan Singasari setelah Singasari runtuh kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Tanjung Pura kemudian ketika kerajaan Tanjung Pura ini berlanjut menjadi beberapa kerajaan lain turunannya seperti kerajaan Matan Simpang Matan Indralaya Matan Kayong dan menurunkan raja-raja yang ada di Kalimantan Barat yang saat ini kita bisa mengetahui seperti yang ada di Sambas Mampawah Sanggau Pontianak Landak Sekadau dan lain sebagainya ini juga merupakan bagian dari cikal bakalnya dari Tanjung Pura di masa Lampau nah kan tetapi bukti-bukti otentik berupa manuskrip ini sangat sulit sekali kita dapatkan dari baik yang ada di kabupaten ataupun yang ada di provinsi nah ini yang melatar belakangi kami kenapa kami mencari mengadakan program mohon maaf kami mengadakan program repatriasi atau restorasi data di masa kerajaan Tanjung Pura Matan Simpang dan beberapa kerajaan lain yang ada di Borneo ini kami ada memegang sekitar 387 data yang sudah kami inventarisir yang siap untuk kita cari jadi data-data itu berupa kontrak kemudian ada catatan tentang kerajaan-kerajaan di Borneo pada masa lampau kemudian perjadian-perjadian kemudian ada sebagian juga tentang apa peta bagaimana kondisi geografis kejadian-kejadian di Borneo pada masa itu yang dicatatkan oleh para penulis Eropa yang pada saat itu tentunya pemerintah India Belanda memiliki peran besar karena mereka lama tinggal di Borneo lama menjajah Indonesia nah tentunya juga mereka banyak memiliki arsip dokumentasi catatan dan lain sebagainya kemudian selain Belanda dari Portugis Tom Pires itu juga telah mencatatkan itu Tom Pires pernah singgah ke Sukadana dan mencatatkan pada masa itu bahwa Sukadana ini adalah jalur perdagangan bahkan yang didagangkan pun pada saat itu ditulis oleh Tom Pires itu Intan Tom Pires selain berkunjung ke Sukadana juga dia ke Pulau Jawa pada saat itu dan ini bisa terkonfirmasi di catatan sejarah-sejarah yang ada di Pulau Jawa nah kemudian kita juga ingin mencari berupa manuskrip yang lain baik itu di Museum Majapahit atau di Museum Masjid Agung Demak atau di Yogyakarta karena kita juga memiliki hubungan hubungan pada masa itu hubungan tersebut ini bisa kita lacak ketika era Tanjumpura dengan Majapahit kemudian Majapahit runtuh digantikan oleh Demak nah ini kan berlanjut hubungannya antara Tanjumpura dengan kerajaan Demak kemudian setelah Demak runtuh ini dilanjutkan lagi hubungannya dengan Mataram nah maka dari itu kami meyakini bahwa ada catatan tentang kerajaan Tanjumpura atau Sukaryana Matan Simpang atau Burneo pada masa itu di masa kerajaan Demak yang tentunya juga pada saat ini di Jawa ini juga dicatat oleh para penulis di masa itu dan pada saat ini juga sebagian mereka ini ada membuat buku salah satunya adalah buku Atraswali Songo ini kami pernah membaca bahwa disitu ada sumber yang menyatakan bahwa Sunan Giri dan Sunan Frapen itu di masa Demak Bintoro ini pernah datang ke Sukadana dan menyebarkan Islam disini sehingga ini diduga mempengaruhi bagaimana kehidupan sistem pemerintahan juga pada saat itu yang sebelumnya dari kerajaan menjadi kesultanan pada masa itu nah maka dari itu dengan program repatriasi dan restorasi ini kami mengharapkan supaya bagaimana nanti ini akan bisa menimbulkan manfaat manfaat yang pertama adalah bagaimana untuk kebutuhan riset sejarah bukan hanya Kabupaten Kayak Utara namun semua Kabupaten yang ada di semua daerah yang ada di Kalimantan ini juga saya yakin memerlukan data atau manuskrip manuskrip yang akan kita selamatkan dan akan kita ambil ini nah tentunya kita nanti juga akan bekerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidang ini setelah ini barang ini nanti ada nanti kita akan komunikasi lebih lanjut dengan pihak kebudayaan Balai Pesanilai Budaya Balar ataupun dengan BPCB atau dengan para peneliti-peneliti bahwa kita sudah punya data ini artinya sejarah yang sudah ada pada saat ini ini bisa diperkuat lagi atau sejarah yang kurang pas yang selama ini mohon maaf masih banyak mengandalkan cerita dari mulut ke mulut ataupun bersahirkan kepada legenda ini bisa diperkuat dengan adanya temuan manuskrip ini agar sejarah kerajaan tanjumpura dan turunannya ini bukan hanya menjadi cerita dongeng belaka tapi ini betul-betul memang ada peristiwa sejarahnya dan berkaitan dengan semua kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat dan juga di luar Kalimantan Barat seperti Kota Waringin Banjarmasin bahkan di Pulau Jawa Sumatera dan lain sebagainya jadi pada saat itu semuanya saling terkoneksi jadi kami yakin keadaan masa lalu itu sebetulnya kurang lebih sama dengan hari ini hari ini jika bupati berhubungan dengan presiden gubernur dan segala macam maka pada masa itu raja-raja juga memiliki hubungan yang sangat jauh dan sangat luas apalagi Sukadana di masa tanjumpura dulu pernah menjadi sebuah peradaban yang tertua di Kalimantan Barat maka pada saat itu maka daripada itu penelitian dalam rangka yang pertama ini kita mengambil atau menyelamatkan berkas dengan restorasi ini merupakan sebuah langkah yang sangat penting mungkin demikian sedikit keterangan dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum